Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Mari kita menikmati hari ini yang penuh dengan penyertaan Tuhan Seringkali kita memikirkan Tuhan seperti kita memikirkan diri kita sendiri Kalau kita bisa lelah, Tuhan juga pasti bisa lelah William Berkeley berkata bahwa Yesus tidak pernah terlalu lelah Untuk memberikan pertolongan Seperti kita yang seringkali mudah menyerah di tengah jalan Kita pun berpikir Tuhan pasti juga bisa menyerah di tengah jalan Bruce Buckby berkata Allah bukanlah tipe yang suka berhenti di tengah jalan Jika dia sudah memulai, dia akan menyelesaikannya Tuhan itu bukan kita Kita manusia yang terbatas Tetapi Tuhan tidak terbatas Kita manusia yang rapuh Tuhan maha kuasa Tuhan tidak pernah bermain-main Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Dia selalu memberikan jaminan mutu Di dalam mengasihi kita Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2 berkata Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan Yang mencintai Yang mencintai Yang mencintai Yang mencintai Yang mencintai Yang mencintai Dan nyala api tidak akan membakar Engkau Melalui ayat ini kita melihat Allah mencintai Allah mencintai Yang mencintai Yang mencintai Yang mengenal bangsa Israel Allah tahu betul siapa itu Israel Karena Allah yang menciptakan dan membentuk Israel dengan tangannya Dan sebagai pencipta Allah tidak meninggalkan ciptaannya Tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja Walaupun ciptaannya seringkali berlaku tidak setia kepadanya Bahkan karena ketidaksetiaannya juga Allah kemudian berlaku menjadi penebus umatnya Serta senantiasa menyertai umatnya Dalam situasi apapun Allah selalu menyertai umatnya Allah memberikan jaminan mutu Untuk kehidupan umatnya Pencipta Pembentuk yang menepus dan menyertai umatnya Jaminan mutu Allah ini Tidak hanya berlaku secara komunal Tetapi juga secara pribadi Lihatlah pada ayat 1 Allah berkata Aku telah memanggil engkau Dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Allah melihat kita secara pribadi Sehingga Allah juga mengasih kita secara pribadi Melalui firman ini Kita belajar untuk percaya Bahwa Allah memberikan jaminan mutu kepada kita Sebagai sang pencipta Sekaligus sang penyerta Siapapun dapat meninggalkan kita sewaktu-waktu Tetapi Allah tetap bersama kita Siapapun dapat melupakan kita sewaktu-waktu Tetapi Allah selalu mengingat kita Siapapun dapat menyusahkan kita sewaktu-waktu Tetapi Allah lah penebus kita Allah lah satu-satunya pribadi Yang akan memberikan jaminan mutu Untuk menyertai kita dalam hidup ini Tuhan beserta kita Amin